Al-Fatihah Hadis Riwat Muslim nomor 3084 Nah beberapa ulama menyimpulkan dan menyepakati bahwa sodakoh jariah ini kontaknya adalah terkait dengan wakaf Kenapa wakaf ini menjadi sodakoh jariah dan amalnya itu nyambung sampai akhirat Walaupun yang berwakaf itu sudah meninggal ataupun kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal Jadi kalau misalnya kita memberikan aset ataupun harta wakaf Maka itu kita serahkan wakaf itu kepada Allah Wakaf itu artinya menahan atau berhenti begitu ya Nah sehingga itu tidak bisa dijaminkan, tidak bisa dijual dan tidak bisa juga digadehkan Termasuk juga tidak bisa diwariskan Kalau kita memberikan wakaf kepada masjid ataupun kepada lembaga dakwah misalnya atau lembaga pendidikan Maka wajib itu nadir atau pengelola Wakaf tersebut harus mengelola itu dengan baik begitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya